Assalamualaikum, hai semua di video ini saya akan membuat jajanan atau snack yang banyak disukai sepanjang masa ini dia dadar gulung pisang coklat keju di video ini ada tips bagaimana cara membuat kulit dadar yang tidak mudah sobek tetapi tetap lembut sepanjang hari sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe selamat datang di channel CRW Kitchen bahan-bahannya ada tepung terigu 150 gram gula pasir 1,5 sendok makan garam 1,4 sendok teh coklat bubuk 2 sendok teh air panas 3 sendok makan susu kurang lebih 450 ml telur 1 butir meses coklat 50 gram keju parut cedar 50 gram 2 lembar keju slice pisang 3,5 buah pilih yang sudah matang kemudian minyak goreng secukupnya mari membuat kulit dadarnya campur terigu, gula dan garam dalam sebuah baskom aduk rata aduk rata di cangkir yang terpisah campurkan coklat bubuk bersama 3 sendok makan air panas aduk-aduk sampai coklat larut tidak ada yang bergindil kemudian tuang ke campuran tepung terigu, gula dan garam tuang susu sedikit demi sedikit kurang lebih sepertiga bagian aduk rata kemudian buku-buku sampai adonannya mulur adonan yang mulur tandanya telah terbentuk gluten sehingga nanti kulit dadar tidak mudah sobek setelah adonan mulur tuang sisa susu dan aduk-aduk sampai rata selamat menikmati tambahkan telur dan aduk kembali kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak goreng saring agar adonan halus tidak ada bahan yang bergerindil mari menyiapkan isinya potong pisang 1 buah menjadi 4 bagian goreng pisang dengan sedikit minyak kurang lebih 2 sendok makan tujuannya agar pisang berasa lebih manis goreng sampai kecoklatan seperti ini panaskan wajan teflon sampai benar-benar panas tandanya telah mengeluarkan asap kemudian olesi dengan minyak goreng meskipun menggunakan wajan anti lengket kita tetap membutuhkan minyak agar membentuk tekstur kulit dadar yang berlubang cantik tuang adonan 1 sendok sayur dan putar wajan secara cepat kecilkan apinya tanda kulit sudah matang pinggirannya mudah terlepas dan jika disentuh tidak berair tidak lengket di tangan angkat kulit dadar yang sudah matang kemudian balik isi dengan pisang 1 sendok meses coklat dan 1 sendok keju parut kemudian gulung rapi selamat menikmati ambil gaju seles cetak dengan menggunakan cookies cutter kemudian setelah dingin letakkan gaju seles bentuk bunga tadi di atas kue dada dan gulung dengan plastik OPP meskipun tidak untuk dijual atau hanya dimakan sendiri dadar pisang coklat ini harus tetap dibungkus plastik agar tidak cepat kering dan kelembutannya bertahan seharian saya buat kue ini pagi hari Alhamdulillah sore menjelang maghrib kue ini saya makan masih tetap lembut rasanya pun enak gurih dan nyoklat prinsipnya jika ingin cita rasa kue yang baik gunakanlah bahan dengan kualitas terbaik terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati